Hai Wissu Hello ningen no minasan welcome back to noblin sawar doa egenoblin sekai YouTube channel kali ini kita lanjut di yukio Master Duel yang mana kita sudah berakhir ya untuk event Duelist Cup walaupun saya belum main secara banyak ya namun it is what it is ya mungkin di kesempatan selanjutnya saya akan coba main lebih banyak Oke kali ini kita itu akan melihat atau mereview gameplay-gameplay yang sudah berlalu ya untuk rank sendiri saya mencapai mana sih 12 ya benernya sih bisa sih Duelit Duelist Max namun saya repot di game sebelahnya dua itu eh di Dragon Legends jadi kita akan lihat replaynya atau gameplay replay seperti apa tanpa lama-lama ya Oh ya untuk untuk deck ya untuk deck itu saya pakai satu deck untuk ini yaitu kita menggunakan numeron ya walaupun numeron saya saya utang-atik sendiri sini sih numeronnya plane bisa dibilang eh cukup plane ya biasa bad numeronnya untuk gambarnya sekiranya ya semoga tidak terlalu pecah atau gambarnya terlalu tidak kelihatan mungkin nanti kita naikin kualitasnya ini dia numeron dengan banyak sekali jadi apa namanya anti monster yang mengganggu jadi kayak lava golem kita punya terus ada kaijul kita punya lalu ada satu lagi atas telur telur ra ya Jadi kalau lawan kayak wandelis dan lain sebagainya ya sekiranya kita punya out begitu kiranya ya jadi tuh kita langsung aja ke game pertama let's go Hai all right kali ini kita game pertama ya jadi yayahin saya seperti ini di tampilan tampilan HP sih ya bisa menggunakan tampilan yang lebih bagus sih sebenarnya musuh kita ternyata adalah Hai ya atau iknista ya atau iknista disini ya dia cukup mengganggu ya detek seperti itu kita lihat disini ya kalian bisa lihat sendiri ya dibawah situ ada keterangan-keterangan kartunya seperti apa dan ini versi mobile ya nanti kalau kalian lebih suka versi non-mobile ongo karena di update-update kebelakang kita bisa menggunakan versi tampilan PC di lebih luas gitu mungkin juga not bad sih ya di sini kita drop terus musuh entah mau ngapain terserah ya kalau nggak salah musuhnya adalah apa gitu yang nggak bisa diapa-apain Oke disini kita mengurangi apa combo musuh dengan hadu urara Yes Haru urara kalau versi atau nama put-put cg tcg-nya itu apa ya Hai esblossom Hai itu game musuh entah mau ngapain saya nggak tahu gameplaynya seperti apa yang nggak peduli ini dan kita banyak Pak karena musuh ambil rute maxi celeng ya Maxi challenge Hai Hai antai sih walaupun ya karena saya juga sudah jarang main jadi gameplay saya pun banyak kesalahan Hai harap-harap di maklum ya itw hai 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 nah ini dia dia memanggil monster yang cukup menyeramkan hai 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 enggak ada gambarnya Pak Hai ada animasinya jir siap ini giliran saya ya Kaiju lalu saya numeron ya nume-numai disini saya melakukan kesalahan deh kalau enggak salah nume-numai kombo seperti biasa real-summon para nume-numai rom-numai rom-g disitu kalau saya serap attacknya dia dan Oh menang ini ya hai 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 yes Hai petek sehat double Oh ya musuh Nikit ya Nikit efek kamu tidak guna sih Hai panikit musuh membalikkan satu monster tapi tidak cukup hai 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 itu GG Pak hahaha oke game kedua kali ini kita lawan deck apa yang enggak tahu dan saya seperti ini handnya cukup menarik ya benar ada forbidden droplet ada field Oh ternyata adalah kaibah kaibah disini sih auto-win ya bisa divilang ya cuma segitu doang jadi sangat-sangat simpel kamu disini siaya kita ambil rute numeron sih saya pakai rute Hippo di sini ya hal-sangat simpel ya tak posisi lalu saya tinggal nyerap attacknya doang Hai nanti tinggal kebuk-buk Hai gitu ya di needek numeron plus Hippo Hai nya cukup pun ya otanoshimiwa gore karada hai hai oke ini game ketiga yang game ketiga kali ini ya handset cukup bagus juga yaitu ada kartu-kartu yang sekiranya membantu untuk menang lah dan musuh saya apa itu saya kurang tahu ya Oh ternyata adalah yuma tutup ya siksal weapon ya oke 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 cukup menarik ya ternyata musuh saya telah edek seperti itu jadi decknya unik-unik kita membosankan hai hai yes what it is ya Hai titiknya yuma disini kuku-kuku dua bapak anjo gagah koto ya ngomongnya sampai ribet ya Hai topia topik shake ya kita termasuk utopia disitu hai 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 yeser Hai Sani kit kalau nggak salah disini ya efeknya apa saya lupa Hai silahkan baca sendiri tapi Hai sih kalau enggak salah spell saman spell saman sih Hai itu namun musuh ternyata kombonya jalan terus ya hingga nanti sumun aneh-aneh Hai itu dan karena saya juga jarang atau dah lama nggak main jadi saya lupa efek efeknya kartu sendiri lupa tapi bisa cek sendirilah hai oke Hai ya Exit Hai Ibu Hopo ya kalau nggak salah yes Terus Apalagi disini Unik sih kalau ketemu deck-deck yang unik itu menyenangkan Ada hyper rank up magic utopia force disini menarik ya Exit Yes Tornado Dragon entah itu alasannya Kenapa Hai kemungkinan besar sih Tornado Dragon itu dijadikan untuk material Topia diubah jadi utopia Dragonair Hai Ambas 00.99 Yujukyu kg Hei dia throw satu Hai keke Hai tu exit amazing tactics Hai Tornado Dragon disitu attack-nya besar-besar meskipun santai kita punya telur R.A. di situ ya lalu musuh spell summon topia yes nambasan jukyu topia topianya diubah diubah ya atau exit hengi tangkap exit hengi menjadi nggak rang up ini signing ya ya signing atau lightning itu terus disini double rank 4 di exit jadi tutup ya future Mirai ya Mirai hobo ini dia yang bisa nikit-nikit cukup mengganggu ini monster ya Yes ini kartu yang bikin emosi di perfect board sih kalau kalian punya deck-deck biasa sekiranya akan nangis lawan deka gini ya dah ini digit-nigit kalian nggak bisa nyerang dan lain sebagainya ya ditambah musuh summon topia ya dan iket attack juga Wow menantai kita ada telur disitu kamu disini ini saya lupa ya kesaman telur lalu ada numeron disitu dan melakukan misplay disini lupa kalau telur itu ternyata tidak bisa dikebuk ya tidak bisa diserang bisa korbanin disitu yes biasa ya dan ses menyerang kartu yang sekiranya jangan diserang disitu karena training itu kalau diserang monster kita nggak bisa mengaktifkan efek ya dan itu cukup ya baik kalian bisa lihat sendiri jadi attack saya tidak bisa kill musuh ya Hai itu terang sekali Pak dan disini saya panggil sunya 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 ini disuatitis karena musuh sekiranya yang satu ya saya yakin musuh tidak akan comeback walaupun comeback ya saya nggak apa-apain lah nah nikit-nikit tuh dan sunya kalau kembali ke field saya dengan adanya di siapa namanya meron network musuh bakal kena timid yang luar biasa besar ya lihat sendiri aja sih itu nanti itu duduk disitu harusnya saya negat ya kamu ya enggak masalah lah coba jadi kebuk duduk-duduk ya itu titis Hai strateg musuh sekiranya juga bisa-bisaan disitu Oke jadi tuh sunya efek kembali ke airfield dan musuh terkena damage sejumlah monster yang tetap terbanis Yes belas kah gitu sekiranya untuk video kali ini ya itulah game-game yang seru sekiranya thank you for watching and see you the next one video time endulah